Palembang yang menjadi langganan banjir saat hujan lebat memang merugikan masyarakat, tak terkecuali para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pengalaman inilah yang membuat Dwi Ayu Wulandari, mahasiswi UIN Raden Fatah, Palembang, menciptakan alarm banjir. Sebagai mahasiswi program studi fisika, ia terbiasa melakukan berbagai percobaan. Dan khusus pembuatan alarm banjir ini, Dwi membutuhkan waktu sekitar 2 minggu dan sejumlah percobaan gagal untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya, hanya dengan komponen sarga 3 minggu ini, alat ini pun berhasil dibuat. Awalnya itu ya tertarik saja bagaimana itu bisa menanggulangi. Misalkan kalau kita tidak mengetahui itu banjir, kita kan lagi tidur, kita tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Pengalaman sendiri berarti? Iya. Pengalaman? Terus membuatnya berapa lama? Dua mingguan lebih. Langkah ini apa saja? Ada buser, baterai, sama kabel tembaga, ada lampu jadi. Saat dipraktekan di ruang laboratorium fisika, alat dicoba dengan menuangkan air. Saat air meninggi, maka mengeluarkan suara yang bising, dan tentu bisa membangunkan orang yang sedang tidur. Dwi berharap inovasinya ini bisa diperhatikan pihak terkait untuk pengembangan lebih canggih dan terjangkau harganya bagi masyarakat. Kresi Dwi Ayu Wulandari ini pun mendapat apresiasi dari Kepala Prodi Fisika dan para dosen Fakultas Tarbiah Ulin Raden Fatah Kalimba. Iya, kemungkinan untuk yang akan datang, ini akan bisa dikembangkan dan kami Prodi tentu mensupport ini gitu. Mensupport dan mengapresiasi karya-karya mereka. Untuk kemudian kami fasilitasi, itu bisa dikembangkan dan memiliki nilai jualan. Selain alarm banjir, para mahasiswa juga menciptakan produk wirausaha berbasis fisika. Antara lain, lampu hias, miniatur rumah komponen paralel, dan sejumlah produk bernilai ekonomis lainnya. Ardian Shano Grahal melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.